Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang mengesah atas segala karunianya Hadirin yang saya hormati Tidak terasa 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka Merdeka berarti mandiri, independen Hari ini, Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas nama sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami para pendahulung kita Oleh karena itu, maka jangan lupa juga untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan Banyak capaian yang telah diperoleh Indonesia sebagai negara yang sudah 75 tahun merdeka Capaian itu berasal dari berbagai bidang Kita sudah bisa mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan Kita sudah berada di level negara menengah ke atas Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita semua selesaikan dengan baik agar bisa menjadikan negara ini sebagai negara maju Beberapa masalah yang masih dihadapi negara ini diantara kemiskinan, pemberantasan korupsi, ketidakmerataan kesejahteraan sosial, penegakan hukum, dan keadilan sosial Kita patut menelesaikan semua itu dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang besar Sekarang, kita juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19 Pandemi ini juga membuat kita berada di curang resesi Meskipun demikian, pandemi ini bisa menjadikan sebagai momentum refleksi diri Momentum untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa Termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang belum dikelola dengan baik Begitu pula dengan masalah-masalah lain yang belum dikelola dengan maksimal Kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini Dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan Kita juga seleras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa yang berdaulat Kita tidak boleh terpecah belak karena isu-isu yang tidak penting Kita harus terus bersatu dan optimis bisa melewati pandemi dan meningkatkan kembali perekonomian kita Untuk kesejahteraan rakyat dan negara Semoga pidato ini bisa bermanfaat untuk hadirin semua Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!